Shocking new footage has leaked online Saya Agus, balik lagi di kolom sinema Setelah pada tahun 2018 tayang sebuah film yang berjudul Searching Dan sukses menyitap perhatian dan tendensi publik Karena dianggap sebagai film yang membawa cara baru bagaimana menyuguhkan film dan dapat dinikmati Tahun 2023 tayang lagi film yang rasanya hampir sama dengan Searching Yaitu film yang berjudul Missing Katanya ini adalah film sequel stand-alone dari Searching Walaupun tanpa kaitan secara langsung antara film Searching dengan film Missing Tetapi mungkin gara-gara cara dan temanya yang dibawa masih sama Ini disebut sebagai stand-alone sequel dari Searching Dan kerennya film Missing ini Walaupun memiliki rasa yang sama dengan film Searching Tetapi tingkat ketegangannya, tingkat kerumitan masalahnya Kemudian tingkat plot twistnya itu sama sekali tidak luntur, tidak kalah Dan justru bagi saya ini malah berkali lipat dari plot twist-plot twist yang ada di film Searching Kalau di film Searching itu kita sudah dibuat berpikir mengikuti penelusuran terkait hilangnya seorang anak Maka di film Missing ini kita tiga kali lipat dibuat lebih berpikir bagaimana caranya kita ikut penelusuran dari seorang anak yang mencari seorang ibunya yang hilang Nah itu gambaran besarnya kawan-kawan Selebihnya lebih baik kawan-kawan tonton saja karena saya ingin membahas hal lain terkait film Missing ini Saya mendapatkan beberapa poin yang pertama terkait pentingnya forensik digital Mungkin periode tahun 2000 atau tahun 90-an Isu tentang forensik digital ini belum terlalu banyak diungkap dan belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh Lembaga penegakan hukum untuk mengungkap suatu masalah atau suatu tragedi Tetapi periode 2010 bahkan 2020-an sekarang Forensik digital menjadi salah satu alat atau menjadi salah satu cara untuk mengungkap misteri terkait masalah-masalah yang sulit diungkap oleh lembaga penegak hukum Digital forensik ini adalah semacam penggunaan infrastruktur-infrastruktur digital Baik itu media sosial, internet, dan sebagainya Digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti konkret terhadap suatu masalah yang dianggap ganjil Dan suatu kasus yang dianggap harus diungkap Nah digital forensik ini bermanfaat di bidang ini Kemudian yang kedua isu tentang bagaimana sebuah realitas di dalam film itu dibuat senyata mungkin dan dibuat sedekat mungkin dengan para penontonnya Baik itu segi penokohan, kemudian baik itu segi gaya hidup dari masing-masing karakter yang ada di film Kemudian tempat-tempat yang menjadi setting di film Kemudian kalau filmnya berlatar era teknologi seperti sekarang Bagaimana penonton didekatkan dengan teknologi-teknologi yang memang sesuai Bisa saja media sosialnya, Instagram, Twitter, Facebook, Line, kemudian Snapchat Kemudian aplikasi-aplikasi pencari jodoh seperti Tinder, Lovely, dan sebagainya Itu benar-benar disuguhkan dengan sangat apik, dengan sangat detail di film ini Sehingga kita tidak merasa sedang menonton film Tetapi kita seperti sedang dibawa terhadap penelusuran yang benar-benar terjadi atas hilangnya seseorang Itu gara-gara hal-hal yang ada di film begitu dekat dengan keseharian kita Kalau menurut saya film itu kan tersusun dari beberapa lapis ya kawan-kawan Mulai dari penokohan itu ada di lapis 1 Kemudian kerumitan masalah itu ada di lapis 2 Kemudian plot twist ini ada di lapis terakhir Bagaimana plot twist bisa meruntuhkan lapis karakter Kemudian plot twist bisa meruntuhkan lapis dari masalah Nah inilah yang ada di dalam film dari Missing kawan-kawan Dia berhasil menyuguhkan beberapa lapis film yang ketika penonton sudah menebak Misal di 10 menit pertama kita sudah menebak arah film ini Oh ini bakal kesini Tetapi kita dijungkir balikan lagi dengan cerita yang sama sekali berbeda Kemudian 10 menit selanjutnya Ah ini film pasti kesini Tetapi kita dijungkir balikan lagi oleh penceritaan yang nyaris jauh berbeda Kemudian sampai akhir film ini seperti itu saja Terus membawa penontonnya berputar-putar Berputar-putar Mematahkan anggapan dan simpulan penontonnya Tapi dia punya solusi yang lain yang justru lebih mencengangkan Nah ini hebatnya film-film plot twist semacam ini Dan katanya film ini digarap oleh sutradaranya itu adalah Dua orang editor dari film searching Jadi film Missing ini adalah film debutan dari dua orang editor film searching Yang dalam film ini menjadi sutradara sekaligus penulis naskah Mungkin dua orang ini sudah belajar sebelumnya di film searching Dan akhirnya memutuskan menjadi sutradara dan penulis naskah Dan akhirnya kita benar-benar terpuaskan oleh film Missing ini Sampai akhir Tidak memberi celah sedikitpun bagi penonton punya asumsi yang benar Karena sampai akhir semua premis dan semua anggapan penonton itu salah Tapi kita diberi penutup luar biasa Nah inilah film yang tidak membutuhkan budget dan latar yang mewah Tetapi bisa menghasilkan sebuah karya yang edan Ini terdapat di dalam film Missing kawan-kawan Selebihnya kawan-kawan tonton Film Missing ini Dan kawan-kawan boleh komentar di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV Dan tunggu pembahasan film ataupun serial-serial selanjutnya di kolom cinema Terima kasih Terima kasih